Pendekar Kidal Jilid 38. Mengingat pesan ibunya tadi agar Mim Bekuk lawan ini hidup, maka dia kombinasikan juga permainan telapak tangan kanan dengan Cap Ji Kim Leong Ji yang lihai, jari tangan kadang menutup mencengkeram, Mi megang, menarik, menyodok dan macam gerakan lain yang diincar adalah Hyatu Hon Janto. Perubahannya serba aneh dan lihai. Han Jantot terhitung ahli pedang juga, kapan dia pernah menyaksikan atau berhadapan dengan lawan yang main pedang secara kidal? Yang dimainkan justru berlawanan dari ilmu pedang. Aslinya, karena belum menempatkan diri pada posisi yang meyakinkan, dia terdesak mundur, batinnya, apa yang dimainkan bocah ini pasti ilmu pedang ciptaan Ho An Jiu Ji Lei. Sungguh aneh dan lihai, hati berpikir sementara pedangnya bergerak melingkar, di samping bertahan ia pun berusaha balas menyerang, rangsakan Ling Kun Gi yang aneh ternyata dapat ditandingi dengan sengit pula. Puluhan gebrak kemudian Hon Janto menjadi hilang sabar, sambil mengeluarkan suara aneh, mendadak ia meloncat ke udara sambil pedang terayun, pedang berubah sejalur bayangan hitam menjulang tinggi ke udara. Diam Kun Gi tertawa dingin, ia pun tidak mau ketinggalan, sekali pedang menggaris ia pun enjot tubuh melejit ke atas. Padahal Hon Janto sudah tiga tombak di udara, melihat Ling Kun Gi juga meniru perbuatannya, diam ia bergirang dan menyeringai. Karena kali ini dia melambung lebih dulu, Kun Gi mengejar selangkah agak terlambat. Di kalah Hon Janto mencapai ketinggian tiga tombak, Kun Gi baru mencapai dua tombak, sudah jelas posisinya lebih menguntungkan. Pada keadaan yang menguntungkan inilah mendadak kadia putar haluan, dengan menukik dengan kepala di bawah dan kaki di atas, pedang hitam di tangannya melingkar mim bawa bayangan hitam bagi jala menyebar keempat penjuru, kepala Ling Kun Gi menjadi sasaran langsung. Ti Hu Jin yang menyaksikan di sebelah sana menjadi kaget, teriaknya gugup, awas anak Gi maklum, di tengah udara orang sukar bergerak leluasa seperti di atas tanah, sekali kesempatan didahului lawan, maka awak sendiri akan menjadi bulanan. Bagai percikan lelatu api singkatnya, di kalah Kun Gi menjulang ke atas mencapai ketinggian dua tombak, badannya yang masih terus menerobos naik itu mendadak. Kami liuk minggir terus menerjang dari samping, secara tepat dan indah dia berhasil mengindarkan jaring pedang Hon Janto yang lihai. Seperti diketahui Hon Janto buru minukik turun ketika dia mencapai ketinggian tiga tombak maka terjangan Ling Kun Gi dari samping ini bukan saja berhasil meluputkan diri dari serangan pedang lawan, malah sekaligus mengungguli lawan dan berada di sebelah atas Hon Janto. Hal ini dengan jelas disaksikan oleh Hon Janto waktu dia kembangkan serangannya, gaya Ling Kun Gi ternyata amat aneh dan luar biasa seperti naga sakti yang hidup, tau bayangannya sudah menerobos lewat lebih tinggi di sebelah atasnya, seketika dia insaf keadaan berbalik tidak menguntungkannya. Untunglah selama puluhan tahun meyakinkan HWI Lyong Saem Kiam, ketiga jurus ilmu pedang ini boleh dikatakan sudah mendarah daging dengan jiwa raganya, sudah tentu permainannya dapat terkendali sesuai jalan pikirannya. Begitu mengamati gerakan Ling Kun Gi yang aneh, segera diami meratkan badan, seperti burung merpati yang melingkupkan sayap dan menukik ke bawah, bayangan pedang hitam seketika kuncup, secepat meteor dia jatuh anjlok ke bawah. Soalnya dia kuatir Kun Gi bakal menyerang dari atas, maka dia merasa perlu burung melayang turun. Di luar dugaan Ling Kun Gi tidak lantas menyerang, tapi ia pun mengejar turun pula. Sudah tentu kali ini Hon Janto lebih dulu mencapai tanah. Diam dia tertawa dingin, pikirnya, bocah keparat, bila kau lancarkan serangan dari udara mungkin tuan besarmu dapat kau kalahkan, tapi kesempatan sebaik ini kan siakan, kembali aku mendahului anjlok ke bawah, nah, sekarang rasakan pedangku. Pikiran berjalan tangan pun bergerak, sebelum Kun Gi hinggap di tanah, mendadak dia menghardi sekali, pedang hitam di tangannya kembali menaburkan jaringan sinar Ming gulung ke arah Kun Gi. Kun Gi belum sempat hinggap di tanah, mendadak ia tergelak, bagai angin menghembus dahan pohon, tiba tubuhnya melayang ke sana, ikhtian kia yang memancarkan cahaya hijau memanjang. Bayangan pedang tampak berlapis balas menyerang dari sebelah atas. Betapa hebat dan cepat gempuran kedua pihak ini, begitu cahaya pedang kedua pihak saling bentrok maka terdengarlah suara rentetan nyaring benturan senjata. Sesosok bayangan orang tahu menerjang keluar dari lingkaran sinar pedang. Itulah Hon Janto, jubah abu bersulam naga yang indah itu sudah koyak di beberapa tempat, pedang panjang tiga kaki di tangannya pun telah terpapas kutung tinggal satu kaki lebih. Setelah mundur beberapa langkah, mendadak dia menggerung gusar, dia timpukan pedang kutung sebagai senjata rahasia mengincar dada Ling Kun Gi. Begitu kutungan pedang lepas dari tangan, sebat sekali dia putar tubuh sambil menjejak kedua kaki, bagai burung yang sudah ketakutan mendengar suara jepretan, cepat dia berlari secepat terbang keluar lembah. Jurus tandingan yang dilancarkan Ling Kun Gi dalam gebrak terakhir ini adalah jurus ketujuh dari ilmu pedang peninggalan lantiong yang cincin yang terukir di dinding gua itu. Maklum, baru pertama kali ini diakembangkan, latihan belum matang, apalagi mengingat pesan ibunya untuk membekuk lawan hidup, maka Hon Janto sempat lolos dari jaringan sinar pedangnya. Kini melihat orang menyerang dengan pedang kutung sebagai senjata rahasia, segera ia menyampuk, terang, pedang kutung kena diketuk jatuh, mulutnya pun menghardik. Mau lari kemana? Baru saja Kun Gi hendak mengejar, didengarnya seorang bersuara dengan nada berat berwibawa, dia tidak akan lolos, sesosok bayangan orang meluncur tiba dan tahu sudah mencegat jalan lari Hon Janto, malah sekaligus dia lancarkan sekali pukulan telapak tangan. Pencegat ini adalah Yang King Tiong. Yang King Tiong, Hon Janto berteriak kalap berani kau merintangi aku tangan kanan menyodok sementara telapak tangan kiri menggempur. Belang, telapak tangan kedua orang beradu dengan telak, masing tergentak mundur satu langkah. Betapapun Hon Janto sudah mengalami pertempuran terus sejak tadi, tenaganya banyak terkuras karena aduk pukulan secara keras ini, dadanya tampak naik turun, napasnya mimburu. Hon Janto, bentak Yang King Tiong mendulik, keadaanmu sudah payah, lebih baik kau menyerah saja. Tertampak oleh Hon Janto, delapan jago pedang seragam hitam berdiri di belakang Yang King Tiong, semuanya gagah mi meluk pedang, naganya mereka sudah dibujuk dan tunduk pada Yang King Tiong, kini keadaan awak sendiri sudah terpencil, dia tahu gelagat yang tidak menguntungkan ini. Cepat sekali otaknya bekerja, tiba ia mi mentak, pengkhianat bernyali besar, memangnya kalian mau berontak belum habis bicara, kedua telapak tangan terangkap, dengan sekuatnya dia mengempur maju, berbareng kaki kanan menendang dada Yang King Tiong. Dalam sekali gebrak ini tiga jurus serangan sekaligus dilontarkan. Yang King Tiong tertawa, kedua telapak tadegan berputar ke atas lalu dari depan dada pelan dia dorong ke depan, dengan jurus Jiliong Hun Cui, dua naga mi bagi air, dia berusaha mi matahkan serangan Hon Janto, menyusul tubuh mengapung ke atas, berbareng kaki kanan juga menyepak kaki kanan Hon Janto yang menendang datang. Kedua jarus serangan ini pun dilontarkan secepat kilat. Belum pelak, benturan keras serasa menggoncang bumi, empat telapak tangan beradu lebih dulu disusul kaki masing pun berhanta M. Posisi kedua pihak berbeda, maka kesudahannya segera tampak siapa lebih unggul dan asor. Selama 20 tahun ini Yang King Tiong tak pernah unjuk kepandayan aslinya, betapa tangguh lewekangnya, begitu anjlok turun dia hanya bertolak mundur selangkah. Tidak demikian dengan Hon Janto yang sudah mulai lemah, darah serasa hampir tumpah dari mulutnya, tanpa terasa dia terhuyung tiga tindak. Sekuatnya dia tahan darah yang hampir menyembur dan menahan sakit luka dalamnya, baru saja dia hendak putar badan, mendadak kedua. Pundak terasa pegal kaku, tulang pundak kanan kiri tahu telah terpegang orang, seluruh tenaganya seketika lunglai, mana dia mampu merontak atau melawan lagi? Maka didengarnya suara lingkun gimi membentak di belakang, Hon Janto seharusnya kau tahu, sejak tadi orang syiling sudah berada di belakangmu. Terdengar seruan teh hujan dari sana, anak gi, jaga dia, jangan sampai dia menggigit putus lidahnya. Kun gi berpaling katanya, Ibu tak usah khawatir, anak tidak akan memberi kesempatan padanya untuk bunuh diri, tangan kiri segera menutup ah bun hiat di belakang leher Hon Janto. Tihujin mendekatinya, sekali raih, dia tarik kedok muka orang, desisnya dengan menggereget, Bangsat Sihan, dikala kau menjual Hekli Yong Hwe dulu, pernah kau pikirkan akan nasibmu seperti sekarang ini? Dulu Hon Janto berwajah tampan, putih halus, romannya yang agak kurus dulu kini tampak gemuk. Cuma hidang betetnya yang tidak berubah, tapi bentuk dan rona mukanya sekarang mempertebal perasaan orang akan jiwanya yang culas dan keji. Kini jiwaraga sudah jatuh ke tangan musuh, hiatu tertutup, badan lemas lunglai, jangankan melawan untuk merontap pun tak mampu lagi, akhirnya dia pasrah nasib mi mejamkan mati saja tanpa bersuara. Sebetulnya memang dia tidak mampu bersuara karena ah bun hiat tertutup. Anak ji, kata Tihujin, kau gusur diamarilah, kita ke pusara ayahmu, secara hidup akan kukorek ulu hatinya untuk sembahyang arwah ayahmu titik tanpa terasa suaranya tersendat dan pilu, air mata pun bercucuran. Kun gi menahan isak tangisnya, katanya tergugup, apakah pusara ayah berada di sini? Dengan berlinang air matah, Tihujin menjawab, tidak salah, ayahmu dikebumikan di lembah sebelah timur sana. Kongcu, yang King Tiong menimrung, serahkan saja. Hang jantau pada mereka, lalu dia berputar ke arah ke delapan jago pedang seragam hitam, katanya, kalian gusur dia, pergilah ke Seichukau. Dua di antara jago pedang itu segera tampil ke depan, bahu kanan-kiri Han Jantau dikempi terus berjalan mendahului di depan. Hujin, kata Yang King Tiong, biarlah Losiu berangkat dulu, lalu dia mengikuti ke delapan jago pedang itu berangkat lebih dulu. Kunggi celingukan kesekelilingnya, bayangan Thais yang tidak kelihatan, tapi di pinggir Hekliong Taem sana bertambah satu gundukan tanah, cepat dia bertanya, bu apakah Ibi sudah wafat? Berkaca Matu, Tihujin, katanya mengangguk, adik sudah mangkat, 20 tahun perselisihan dengan ibu, sampai detik sebelum ajalnya baru dia sadar dan insaf akan kehilapannya, dia punya sebuah angan, minta supaya kau menyambung keturunan keluarga Tih, ibu sudah menerima dan berjanji padanya, ibu juga termasuk anggota keluarga Tih, maka adalah pantas kalau kau lah yang harus meneruskan keturunan keluarga Tih. Ia angkat kepala lalu menembahkan, mari ah kita susul mereka. Kunggi mengimpil di belakang ibunya. Jalan kecil ini berliku dan belak belok, seperti berputar di lareng gunung, kecuali lumut yang licin dan berbahaya, rumput atau tetumbuhan lain tiada yang bersemi di sini. Kira setengah li jauhnya, setelah mim beloka sebuah pengkolan pinggang gunung, betul juga tempaka di tengah selat gunung yang diapit dinding curam menjulang tinggi terdapat sebuah batu nisan. Yang King Tiong bersama ke delapan jago pedang yang menggusur Han Janto sudah menunggu di depan pusara itu, delapan jago pedang itu berpencar berjaga terhadap segala kemungkinan. Mengikuti langkah ibunya Kunggi, tiba di depan pusara, tampak di atas sebuah batu nisan besar bertatahkan huruf yang berbunyi pusara almarhum Hwe Chuling Tiang HNG. Yang King Tiong menjurah kepada Ti Hujin, katanya, tempat ini terselubung dari tiga jurusan, kalau orang He Liong Hwe mendengar kabar mungkin bisa meluruk kemari, hal itu akan mendatangkan kesukaran bagi kita. Hujin, Kong Chu, silakan bersembah yang, Lob Siu akan bertugas di mulut lembah sana untuk menjaga segala kemungkinan. Ti Hujin mengangguk, katanya, pendapat Yang Cong Kean memang betul, kalau demikian bikin capek dirimu saja. Hujin terlalu sungkan, ini menjadi tugas dan kewajiban lo Siu, ucap Yang King Tiong, dua jago yang menggusur Han Janto ditinggalkan, enam jago pedang yang lain dia bawa naik ke atas ngarai sana. Anak Gi, ucap Ti Hujin, punahkan saja ilmu silat orang Sihan, baru kau buka hiat Tonya. Kun Gi mengiakan sambil menghampiri Han Janto, pelan telapak tangannya menetpuk pundak orang untuk mim buka hiat tu orang, berbareng dua jari tangan kiri secepat kilat menutup Kui Hei Hiat. Kontan badan Han Jancu mengejang dan gemetar keras, sambil meraung keras ia jatuh terguling. Tanpa mim buang waktu beruntun Kun Gi unjuk kemahiran ilmu tutukannya, cepat sekali kembali dia tutup Pak Leong dan Bua Leong kedua hiat tu di tubuh orang, terakhir dia menutup pula Pak Kui Hei diubun kepala Han Janto. Seperti balon yang kempes Han Janto roboh di tanah, badan Lung Lai tak mampu bergerak, pelan dia angkat kepala, kedua bola matanya mendelik berwarna merah menatap Ti Hujin, serunya dengan suara serak, Tiji Giok, kau bunuhlah aku. Berilah. Aku kematian secepatnya. Mim besi hijau mukati Hujin, teriaknya murka, memberi kematian secepatnya. Kau keparat yang lupa leluhur, relah menjadi budak musuh dengan menjual bangsa dan negara, kau sampah persilatan, kau mencelakai suamiku, betapa banyak patriot yang kau bunuh, ingin aku mim beset kulitmu dan mencacah dagingmu, syukurlah Tian Maha Adil, hari ini kau terjatuh di tanganku, akan kukorek ulu hatimu hidup. Maki punya maki amarahnya semakin mimuncak, mendadak ia mim buru maju, kaki mi layang, muka Han Janto ditendangnya sekali. Bentaknya, hayo berlutut, mintalah hampun dan akui segala dosa dan kejahatanmu dulu. Karena ilmu silatnya sudah punah, Han Janto meraung kesakitan karena tendangan itu, sesaat lamanya mulutnya masih mengerang dan merintih, mukanya basah kuyuk oleh butiran keringat sebesar kacang, tiba ia merangkaka ke depan batu nisan serta bergelak tertawa dengan mendonak, Tiji Giok, serunya, kepada siapa aku harus berlutut? Kau kira di sini kuburan suamimu? Tihujin melenggong, tanyanya terkesiap, apa? Tulang suamiku tidak dalam kuburan ini? Han Janto menyeringai serah em, ketahui lah, ini hanya segundukan tanah belaka, hakikatnya tiada tulang belulang ling tiang hong. Kau bohong, teriak Tihujin, bukankah batu nisan ini sudah terukir namanya? Kau tahu tempat apakah ini jengek Han Janto, tempat ini dinamakan secu kau, mulut singa, karena tiga jurusan terkepung buntu, bisa masuk tapi keluar sukar, memang sengaja kubuat kuburan palsu ini untuk menjebak kedatanganmu, dasar kau yang mujur dan diberkati umur panjang, selama ini tidak pernah muncul, maka kuburan palsu ini pun tetap berada di sini. Dia yang kungi maklum kenapa Yang King Tiong merasa perlu hawa enam jago pedangnya untuk berjaga di mulut lembah di atas ngarai sana. Tak tertahan dia membentak, gusar, keji benar perbuatan kalian. Lalu di mana tulang jenazah suamiku tanya Ti Hu Jin, di mana kalian menguburnya? Biar terus terangku beritahu padamu, Ling Tiang HNG adalah pengkhianat Hek Liyong Hwe dan Hwe Cuburonan, walau dia sudah mampus, tapi pihak PMR intah tetap harus mi meriksa jenazahnya. Titik. Tanda petik. Bagai dihunjam belati perasaan Ti Hu Jin, badannya sampai gemetar menahan gejolak hati, desisnya sambil menggertak gigi, sampah pun jenazahnya juga tidak kalian bebaskan. Sudah tentu darah kungi juga mendidih, lekas dia papah seng ibu, katanya sambil berlinang air mata, bu, tenangkan hatimu. Durjana, katakan siapakah yang berkeputusan tentang hal ini. Hal ini jangan salahkan aku, Ujar Han Janto, Im Si Boan Koan Cikun Jin dan Ki Seng Jiang berdualah yang mengajukan tipu muslihat ini, bila buronan tertangkap harus segera diserahkan kepada pihak yang berwenang. Siapa itu Cikun Jin? Tanya Ti Hu Jin. Cikun Jin adalah penasihat gubernur Soateng 20 tahun yang lalu. Dia pula yang mengatur dan merencanakan penyerbuan ke Hek Liyong Hwe. Di mana dia sekarang? Setelah Kho Tai, gubernur Soateng meninggal, dia lantas meninggalkan gelanggang pemerintahan, konon dia sekarang berada di Jetho. Dan Ki Seng Jiang, ucap kungi, apakah Cheng Chu dari Kho Tseng San Cheng? Dia adalah anak angkat Siok Bohlo Jin dari Ui San, kepandayan silatnya amat tinggi, sejak lama dia sudah berkiblat pada kerajaan, waktu itu dia sudah menjadi siwi kelas tiga istana raja yang tergabung dalam Sin Kieng yang tersohor itu. Dan sekarang Selatih Hu Jin. Sekarang dia berkuasa di Pisok San Cheng, Pisok San Cheng? Di mana letaknya? San Cheng terletak di Jetho, namanya saja perkampungan, yang benar itulah sebuah pesanggerahan yang mirip istana. Haa, Ti Hu Jin menggera em, meski berada di istana raja, tetap akan kuranggut jiwa anjingnya, sampai di sini mindada di atatat Hon Janto, hardiknya beringas, masih ada pesan apa kau? Sesaat Hon Janto pandang Ti Hu Jin dengan mendolong, katanya kemudian, tiada pesan apa-apa, aku memang berhutang dan patut membayar padamu, dapat mati di tanganmu, tiada yang perlu ku sesalkan lagi. Baik dengus Ti Hu Jin. Pedang terangkat terus menusuk ulu hati orang. Sambil berlutut di tanah Hon Janto sudah pejamkan mata. Bles ujung pedang menghuja em ke dalam dadanya, giginya gemerutuk menahan sakit pelan badannya lantas roboh terjengkang ke belakang, darah segera munkrat bagai anak panah. Ti Hu Jin menarik pedang, darah mengalir dan bertetesan di ujung pedangnya, dengan pedang menopang bumi, air matanya bercucuran, kepalanya menengadah, mulutnya berguma em, tiang hong, akhirnya berhasil aku menuntut sakit hatimu, dengan tanganku sendiri ku bunuh keparat ini, tapi meski berhasil aku menuntut balas, lalu di mana kau? Aku tetap takkan berhasil menemui kau, selamanya takkan bisa menemukan kau tak. Tertahan akhirnya dia menangis tergerung. kungi berlutut di atas tanap, katanya dengan berlinang air mata, bu, kau telah menuntut balas, di alam baka ayah pasti juga tahu, ibu harus merasa lega hati, anggaplah aku telah berbakti kepada ayah, musuh telah kutawan hidup. Nak, ucapanmu hanya untuk menghibur ibu saja, yang benar orang sudah mati, mana dia bisa tahu. Menuntut balas adalah kewajiban setiap orang hidup, meski aku sudah bunuh Hon Janto, memangnya dia bisa mengembalikan suamiku dan ayahmu mendadak pandangannya menatap jauh ke depan, Rona mukanya menempilkan tekat yang keras untuk menuntut balas, katanya tegas, tapi aku masih harus menemukan Cikunjin dan Kisengji yang kedua bangsat itu, patriot bangsa yang gugur harus menuntut balas pula, supaya manusia di kolong langit ini tahu bahwa durjana penjual bangsa dan negara akhirnya pasti mendapat ganjaran setimpal. Bu, kau sudah menuntut balas sakit hati ayah, kedua orang itu serahkan saja kepada anak, demikian pula tulang jenazah ayah, anak pasti akan menemukannya kembali, demikian janji Kunggi kepada ibunya. Menyinggung tulang jenazah suaminya, tak tertahan Tehujin mencucurkan air mata pula, katanya sedih, urusan sudah berselang 20 tahun, kemana kawakan main carinya? Mereka mencelakai ayah, pasti menguburnya pada suatu tempat, tentunya ada orang tahu di mana beliau dikubur, kata Kunggi. Pengah bercakap, mendadak berkumandang suara benturan senjata dari sebelah atas. Tehujin segera milengak, katanya khawatir, agaknya ada orang bertempur di mulut lembah, lekas kita tengok ke sana. Memang hanya ada satu jalan keluar dari Sechukau, mungkin kawanan bangsat dari Hekli Yong Hwe mendapat kabar dan menyusul tiba sehingga terjadilah pertempuran dengan Yongking Tiong serta kedelapan jago pedang yang berjaga di mulut lembah. Bergegas Tehujin bersama Kunggi berlari ke arah mulut lembah. Dalam sekejap itu, tampaknya tanah kuning di atas gundukan bukit sudah berceceran darah segar, empat jago pedang anak buah Yongking Tiong tampak menggeletak binasa dengan tenggorokan. Tertembus pedang, kira kematian keempat orang ini serupa satu dengan yang lain. Pemimpin rombongan musuh adalah seorang gadis berpakaian serba putih yang berparas jelita, tampak alisnya lencik, matanya bundar menyerupai macu burung hong, wajahnya bulat telur cerah bagai bunga mawar, sikapnya Agung Mimpesona. Cuma sikapnya yang dingin kaku tampak serius dan berwibawa, orang menjadi keder dan tak berani mi mandangnya terlalu lama. Empat gadis lagi berada pada dua sisi gadis baju putih, semuanya mi megang pedang yang berlepotan darah segar. Paling belakang adalah sebarisan delapan laki baju hijau ketat, mereka adalah orang dari Cheng Liong Toh. Di AMC Mas Ling Kun Ki, dirinya pernah bergebrak dengan jago pedang anak buah Yongking Tiong, tarap kepandaya ilmu pedang mereka boleh diagulkan, sejak mendengar benturan senjata tadi sampai dia berlari tiba, di tempat ini, paling hanya beberapa kejap saja, entah kira bagaimana keempat jago pedang itu terbunuh oleh pedang para gadis jelita ini. Terdengar Yongking Tiong tengah bicara sambil menjura, walau Cui Tong Chu telah membunuh empat jago pedangku, tapi ada losiu di sini, jangan harap Cui Tong Chu bisa melampaui diriku untuk ke bawah sana. Ternyata gadis baju putih ini adalah Cui Tong Chu dari Cheng Liong Toh. Sorot metu Cui Tong Chu yang dingin sekilas melirik ke arah Tihu Jin dan Ling Kun Ki yang mendatangi, katanya mengejek, Yang King Tiong, kau imang berhasil, nah itu mereka telah keluar dari Sei Chu kau. Agaknya Yongking Tiong naik pitam, serunya. Peduli kau ini utusan macam apa dari kota raja, losiu tetap ingin menjajal kepandayanmu. Wut tiba dia menghantam lebih dulu. Kau ingin gebrak dengan aku ejek Cui Tong Chu, tiada tampak bergeming, kaki tidak bergerak, hanya badan sebelah atas sedikit bergeliat, dengan mudah dia sudah meluputkan diri dari pukulan Yang King Tiong, segulung angin pukulan kencang mehnya berlewat di atas pundaknya. Setelah menghindari samberan angin pukulan, Cui Tong Chu mengejek, peranan penting sudah tiba, aku malas bergebrak dengan kau. Selama 20 tahun ini Yongking Tiong menyebunyikan diri dengan sabar, kepandayan aslinya yang tinggi tak pernah dipamerkan, kini sepak terjang dirinya sudah terangan, maka dia merasa tidak perlu takut lagi bertindak belakang, melihat pukulannya dapat dihindarkan lawan, hatinya semakin murka, kembali dia mi lontarkan pukulan. Gempuran ulangan ini sudah tentu lebih hebat lagi kekuatan pukulannya, angin pukulan segera menkepa dengan dasyatnya. Cui Tong Chu menanggapi dengan tak acuh dan dingin, kau kira aku tidak berani melawanmu. Kali ini dia memang teidak berkelit, tangannya yang halus bergerak mi mutar, entah bagaimana dia mi balik telapak tangan, tahu dia sambut pukulan Yang King Tiong dengan kekerasan pukulan pula. Dua pukulan dasyat saling bentrok di udara menimbulkan suara keras, ternyata setali tiga uang alias sama kuat. Sudah tentu kesudahan adu kekuatan pukulan ini amat di luar dugaan Yang King Tiong, soalnya dia hanya tahu bahwa Cui Tong Chu ini berkepandayan tinggi, tapi tak pernah terpikir bahwa gadis selembut ini mi miliki luakang setangguh ini. Tihujang ikut kaget, tanpa terasa dia menatap orang lebih tajam, tanyanya, Yang Chong Kean, siapakah nona ini? Nona ini sabut Yang King Tiong, dia inilah pengawas utusan kota raja, Cui Kinin yang menjabat Ceng Liong Tong Tong Chu, atau lebih jelas lagi Han Janto hanyalah seorang pemimpin boneka saja. Kekuasaan Hek Liyong Hwe hakikatnya berada di tangan perempuan ini. Cui Kinin tertawa manis, katanya berseri, jelas sekali cara mu mim perkenalkan diriku, katanya ditujukan kepada Yang King Tiong, tapi dia mengirim senyuman manis ke arah Ling Kun Gi. Semula sikapnya dingin kaku, tapi seri tawanya ini betul laksana bunga mekar di musim semi, segar mim pesona. Tihujin menarik muka, jengeknya, kau bangsa kijin, golongan bangsawan? Apakah aku orang kijin atau bukan? Apa sangkut lautnya dengan kasahut Cui Kinin? Kalau betul kau kijin, aku tidak akan melepasmu, ancam Tihujin. Paling mati di tangan mutanya Cui Kinin dingin. Betul, aku pula yang mim bunuh Hon Janto, kau ini Tai Siang, Maha Ketua, Pek Ho Apang, bukan. Lalu siapa kau? Akulah janda Ling Tiong Hong, buronan yang dicari oleh kalian gerombolan cakar alap. Oh, kiranya Ling Hujin, ucap Cui Kinin, matanya melirik ke arah Ling Kun Gi, tanyanya, siapa pula dia? Cai He Ling Kun Gi, lekas Kun Gi bersuara sambil menjura. Tanpa terasa Cui Kinin mi mandangnya beberapa kali, katanya kemudian, Cong Ha O Ho At Su Cia dari Pek Ho Apang? Cai He bukan anggota Pek Ho Apang lagi, lo, mengapa bukan? Kukira Cai He tidak perlu menjelaskan padamu. Ya, betul, kau masuk ke UI Lion Tong, berapa jiwa orang yang telah milayang di tanganmu, kata Cui Kinin sambil melirik Le Lion Chu yang tergantung di pinggang Ling Kun Gi. Kupikir, mungkin kau inilah putra Ling Ti Yang Hong, betul tidak? Betul, kedatangan Cai He untuk menuntut balas sakit orang tuaku. Cui Kinin menggeleng dan berkata kalem, kalian sudah mim bunuh Hon Janto, sakit hati pun sudah terbalas, betul tidak? Setiap cakar alap kerajaan adalah musuh besar kami, Tihujin berkata tegas. Teramat luas arti perkataanmu, hanya kalian ibu beranak ditambah seorang Yong King Tiong. Hei Le Lion Hu pun belum tentu dapat kalian kuasai. Aku bisa masuk ke Mori, sudah tentu juga bisa keluar, jengek Tihujin. Kembali Cui Kinin melirik ke arah Ling Kun Gi, katanya, ku kira tidak mungkin, sulit kalian bisa menembus pertahananku, tapi titik, titik, suaranya sengaja dia tarik panjang. Tapi apa bentak Tihujin? Gigi Cui Kininan rata seperti biji ketimun menggigit bibir. Katanya kemudian setelah tep pekur sekejap, aku ada sebuah syarat, entah kalian mau terima tidak? Kau ada syarat apa? Tanya Tihujin. Hang Janto meski hanya siwi kelas tiga, kalian telah mim bunuhnya, itu berarti kalian mim bunuh pembesar kerajaan, sepak terjang seorang pemberontak tulen. Tutup mulutmu bentak Tihujin. Jangan naik pitang Ling Hujin, dengarkan penjelasanku, baik, katakan. Kau menuntut balas sakit hati suami atau dendam orang tua, hal ini boleh dianggap sebagai peristiwa balas mim balas kaum persilatan umumnya, aku takkan menarik panjang soal ini. Sebagai pengawas yang berkuasa besar dari kota raja, sudah tentu dia punya hak dan kewajiban mim utuskan sesuatu menurut hematnya sendiri. Terdengar Tihujin berkata lebih lanjut, kecuali Yong King Tiong sebagai Chong Kuan Hek, Liyong Hwe dan sekarang sekongkol dengan pembeberontak, aku tidak mim beri kebebasan padanya, tentang kalian ibu beranak, asal Ling Kong Chu Sudi menyerahkan Liyong Chu, aku akan mim beri putusan, mim beri izin pada kalian untuk meninggalkan tempat ini, meninggalkan kunyelunsan dengan selamat, bagaimana? Ternyata yang diincar adalah Liyong Chu. Jelas tujuannya untuk mendapatkan buku daftar anggota Tai Yang Kau yang disimpan dalam kamar batu di dasar kolam Nagahita M, sedemikian besar arti dan pentingnya buku daftar itu, sampai kematian Han Janto boleh diremahkan. Memangnya Han Janto hanyalah seorang tamat yang mengejar keuntungan pribadi, peranannya tidak penting lagi bagi kerajaan. Dari sini dapat disimpulkan tugas apa yang dipikul Cui Kinin di dalam Hekeliong HWE. Sudah tentu di luar taunya bahwa buku daftar anggota Tai Yang Kau itu sudah dimusnahkan oleh Ling Kun Gi. Belum habis Cui Kinin bicara, mendadak yang King Tiong mendelik gusar, katanya sambil bergelak tawa, Cui Tong Cu tidak akan membebaskan Loh Siu, memangnya Loh Siu perlu dibebaskan olohmu. Yang Cong Kean, Ti Hu Jin mi ngulap tangan, biarlah aku menjawab pertanyaannya. Baiklah Hu Jin, ujar Yang King Tiong. Kaku dan ketus sikap Ti Hu Jin, katanya, pendapat Cui Tong Cu memang tidak keliru. Jadi Ling Hu Jin mi nerima usulku. Cui Tong Cu anggap harga jiwa kami ibu beranak lebih tinggi daripada mutiara ini. Tapi bagi pandangan ku justru sebaliknya, mutiara ini berlipat ganda lebih berharga daripada jiwa raga kami berdua. Karena mutiara ini menyangkut laksaan jiwa manusia yang tersebar luas di utara dan selatan sungai besar, oleh karena itu kami ibu beranak sekali tidak mau sembarangan menyerahkan mutiara ini kepada siapapun, kecuali Cui Tong Cu mi miliki kepandayan dan dapat merebutnya dari tangan kami. Cui Kinin mi lenggong sebentar, katanya, jadi Ling Hu Jin ingin bergebrak dengan aku? Keadaan sekarang bagaikan anak panah yang sudah terpasang di busur yang terentang lebar tidak bisa tidak harus dilidikan, selain berhantam mungkin tiada jalan lain lagi. Baiklah kalau begitu, ucap Cui Kinin. Cui Tong Cu, ujar Tih Hu Jin, kau pakai senjata atau melihat kedua orang siap bergebrak, tak tertahani Yang King Tiong terbahak, serunya, tunggu sebentar Hu Jin. Ada apa Cong keantanya Tih Hu Jin? Maafkan Hu Jin, ucap Yang King Tiong, baru San Cui Tong Cu bilang Losiu bersekongkol dengan pemberontak, dosanya tak terampunkan, bahwa Losiu hidup terhina dan sengsara selama nolan tahun di sarang penyamun ini, kini tibalah saatnya akan ku beritahu kepada Cui Tong Cu bahwa Yang King Tiong adalah laki sejati, sebagai bangsa Han yang cinta bangsa dan tanah air leluhurnya, anggota Tai Yang Kau yang setia, sebagai Hekelion Hwe Congkoan dari Hekelion Hwe yang menentang Kerajaan Cheng dan berusaha membangkitkan kembali Kerajaan Arbing, jadi bukan antek Hekelion Hwe yang dikuasai Cakar Alap Kerajaan Cheng. Padahal di dalam pandangan kalian para Cakar Alap Kerajaan ini, tentunya Losiu dianggap sebagai pengkhianat. Kenapa harus ditambahi MBL sekongkol dengan pemberontak segala? Cui Kinin tidak berbicara, tapi sorot matanya yang tajam dingin menampilkan hasrat mim bunuhnya yang mulai berkobar. Yang King Tiong tidak peduli, katanya lebih lanjut, jabatan dan kedudukan Cui Tongcu di sini cukup istimewa, komisaris besar utusan kerajaan yang mengusai Hekelion Hwe ini, kalau Cui Tongcu sudah menyatakan takkan melepaskan Losiu, demi mim pertahankan diri adalah pantas kalau aku mohon pengajaran dulu pada Cui Tongcu, karena itu, pertarungan Hu Jin Mi lawan Cui Tongcu ini harap ditunda dulu, biarlah Losiu yang mim buka perang tanding ini. Cui Kinin bersikap semakin dingin, katanya mengejek, bagus sekali, bahwakah sudah mengakui seluruhnya, sebagai komisar izumum dari Hak Liyong Hwe, sudah semestinya kalau kulabrakau lebih dulu, se-MPAI di sini mendadak dia menoleh, katanya, harap Ling Hu Jin tunggu sebentar, sikapnya angkuh seolah tidak mi mandang sebelah metu kepada Yong King Tiong. Setelah beraduk pukulan tadi Yong King Tiong tahu bahwa lekang perempuan ini amat tangguh, taraf kepandainya agaknya tidak lebih rendah dari dirinya, sudah tentu dia tak berani pandang ringan lawannya yang muda ini, maka dekala orang bicara, diam ia kerahkan hawa murni miim persiapkan diri. Segera dia merangkap kedua tangan, katanya menjurah, baiklah, siayakan Cui Tong Cumi memberi petunjuk. Cui kini niye lirik sekejap ke arahnya, suaranya dingin, apakah main kepelan, telapak tangan atau pakai senjata, yang congkoan lebih suka yang mana, silakan pilih sendiri. Los Yusih terserah saja apa kehendakmu. Baiklah, aduh kepelan dan pukulan telapak tangan saja, silakan Cui Tong Cuu mulai dulu. Cui kinin melangkah maju dua tindak, ia miim betulkan dulu sanggul rambutnya, katanya, baiklah, aku mulai lebih dulu, tangannya terayun dan menepuk sekali. Jubah hijau Yong King Tiong tampak melembung dan mi lambai, sigap sekali dia sudah menyingkir beberapa kaki, berkelit sambil balas menyerang, serangan balasannya ternyata tidak kalah cepatnya. Cui kinin tidak miingiraukan serangan balasan ini, beruntun dia gunakan kedua tangan miimukul pula secara bergantian, jadi menyerang untuk menandingi serangan lawan. Begitu mulai gebrak kedua orang sama bunjuk kemahiran ilmu pukulendaan kesebatan gebrak badan, serangan semakin gencar, jurus demi jurus semakin cepat dan lihai, bayangan kedua orang maju mundur saling berputar dan melejit kian kemari, keduanya sama gesit dan tangkas. Dengan Tekun Kun Gi mengikuti pertempuran kedua orang, pandangannya amat tajam, sudah tentu dia tidak dikaburkan oleh kecepatan gerak yang terselubung oleh bayangan kepelan kedua orang. Terasa Kung Fu Yong King Tiong ternyata beraneka ragam, dalam setiap gerakan kedua kepelan tangannya ternyata mengandung tipu Siolin, Butong, Hoasan, Gobi dan Liu Khab, serta Phaed Kwabun dan lain aliran kelas tinggi, meski jurus yang satu tidak berurut dan bergandeng dengan jurus selanjutnya, tapi perubahan dan variasinya dapat dia mainkan dengan mahir dan leluasa, tak pernah putus dan macet. Seolah dia sudah mahir betul akan ilmu kepalan dari berbagai aliran itu serta dikombinasikan dengan baik, malah perbawanya juga amat mengejutkan. Tangan Cui Kinin tetap terselubung di dalam lengan bajunya, tapi jari tangannya yang runcing halus sering terjulur keluar di kalam mencengkeram, menutuk dan menabas, permainan lincah cepat dan rangsakannya deras, bagai bidadari menyebarkan bunga, bayangan telapak tangannya yang putih mulus itu bertaburan bagai kuntum bunga, jarinya yang runcing dengan kukunya yang panjang laksana jarum perak, setiap gerakan tutukannya amat aneh dan lihai, agaknya ia pun telah keluarkan seluruh kemahirannya. Terutama gerakan tangan dibarengi dengan permainan langkah yang gesit dan membingungkan, meski Yong King Tiong mencecar dengan Pukulan keras, dia dapat berkelit kian kemahiri, ujung baju pun tak mampu disentuh lawan. Sekejap saja, keduanya sudah saling labrak lima enak M10 jurus, keadaan tetap berimbang, tiada satu pihak yang mimper oleh keuntungan. Tihujim pun saksikan pertempuran ini tanpa berkedip, lama rumen mukanya menunjukkan mimik aneh penuh keheranan dan kaget, tanyanya berpaling, anak G, kalau kau yang melawan dia kau yakin dapat mengalahkan dia? Ilmu pukulan dan gerak langkahnya serba aneh, paling anak hanya sama kuat melawannya, untuk mengalahkan dia agak sulit juga, tapi anak yakin sekali pukul dapat mim bunuhnya. Tihujim mengangguk, katanya, kalau perempuan ini tidak dilenyapkan, kelak pasti menimbulkan mara bahaya bagi kita. Tengah bicara, di tengah gelanggang yang sedang berhantam sengit itu terdengar suara cuikin ing yang merdu, berhenti sesosok bayangan tiba melompat keluar dari arna serta mundur beberapa langkah dan berdiri tak bergerak. Yang King Tiong juga menarik kedua tangan, katanya dengan lantang, ada petunjuk apa Cui Tongju? Apakah Kim Bian Sanjiu dari Kunlun yang kau lancarkan barusan ini? Tanya Cui Kinin. Losiu tidak menganut sesuatu aliran, bermain sekenanya saja asal dapat menghadapi lawan, tak kupusing apakah Kim Bian atau bukan segala. Meski Kim Bian Sanjiu dari Kunlun Pai merupakan kombinasi dari inti ilmu silat yang ada di dunia ini, di dalamnya mengandung kesaktian yang tiada taranya, aku tidak percaya tidak mampu mi mecahkannya. Yang King Tiong tersenyum lebar, katanya, Cui Tongju, boleh kau coba mi mecahkannya? Baik, akan kutunjukkan padamu, jengek Cui Kinin. Mendadak kedua tangan dilancarkan bersama, beruntun dan menyerang tiga jurus. Setiap jurus pukulan menimbulkan kekuatan dasyat yang menerpa ke depan. Serangan bagus, yang King Tiong menghardik dengan pujiannya. Kaki berdiri sekukuh tonggak, kedua tangan berjaga di depan dada, beruntun ia pun mi lontarkan tiga kali pukulan. Inilah keraduk pukulan secara keras, maka terdengarlah benturan, ternyata tiada satu pihak yang lebih unggul. Cui Kinin tertawa dingin, kedua tangan kembali melancarkan lima kali pukulan secara berantai, gelombang pukulannya bagai badai bergulung menerjang dengan hebat. Dia emyong King Tiong tersirap darahnya, perempuan muda berusia 20-an ini bagaimana mungkin memiliki luakang seampuh ini? Hati berpikir, keadaan sudah mendesak, tak mungkin dia mundur, maka tenaga diakerahkan di kedua lengan, mendadakan mulutnya menghembuskan serangkum hawa, lima kali ia menyongsong pukulan lawan. Kali ini tangan kedua pihak sama dilandasi kekuatan penuh, begitu pukulan saling beradu, udara menjadi bergolak dan meledaka dengan dasyatnya. Jenggot ubanan yang King Tiong tampak bergerak mi lambai, jubah hijaunya pun seperti terhembus badai, tanpa kuasa badannya terhuyung dua langkah ke belakang. Kini siapa unggul siapa asor sudah kelihatan, Cui Kinin adalah anak perempuan muda beliau, meski ilmu silatnya maha tinggi, jelas latihannya lebih cepek daripada Yong King Tiong. Setelah mengalami aduk pukulan lima kali, wajahnya yang jelita bagai bunga mekar di musim semi itu seketika berubah pucat, beruntun ia tersurut lima langkah. Belum lagi berdiri tegak dan napas masih sengal, mendada alisnya menegak, sepasang macu burung hongnya mi mancarkan ke milau biru, nafsu mim bunuhnya berkobar, hardiknya, nah, hatilah kau, tangan kiri bergerak naik, turun menjaga keseimbangan dan akhirnya berhenti di depan dada, sementara telapak tangan kanan tegak bagai golok pelan didorong keluar. Mahat gerakan telapak tangan orang, seketika berubah hebat air muka Yong King Tiong, teriaknya tertahan, Toa Jiun dari ih kabun mulut berteriak lekas kedua tangannya melindungi dada, kembali kakinya menyurut lebih jauh, matanya menatap tajam, sikapnya amat tegang. Pada detik gawat itulah didengarnya Ling Kun Gi berteriak, mundurlah Pak Men Yang, jurus ini biar Siao Tit yang menyambutnya. Belum habis bicara, bayangannya sudah berkelebat mengadang di depan orang. Jaraknya dengan Cui Kinin hanya satu tombak, ia berdiri tegak dengan, menekan telapak tangan kiri ke bawah, telapak tangan kanan tegak miring, dari kejauhan dia ikuti gerakan Cui Kinin. Baru saja dia hendak melancarkan Moni In dari aliran hut, mendadak dari tempat kejauhan sana terdengar bentakan serak bertenaga kuat. Jangan muridku suaranya bergema di angkasa, seperti disuarakan dari tempat yang jauh, tapi kedengaran amat jelas seperti berbicara berhadapan. Kun Gi tersentak kaget mendengar seruan ini, lekas dia menarik tangan dan mim batalkan serangannya, tanpa terasa dia mendunga ka dan berteriak, Ya suhu! Perlu diketahui bahwa Moni In adalah ajaran sakti aliran hut peranti menundukkan dan memecahkan ilmu hitam, kekuatan dan perbawanya tiada taranya. Walau Kun Gi belum lagi sempat milontarkan pukulan, tapi gaya dan kuda yang sudah diatunjukkan laksana anak panak terpasang di busur yang terpentang dan siap dilepaskan dengan kekuatan dasyat. Hawa murni sudah melingkupi sekujur badannya, dalam jarak beberapa kaki sudah padat diliputi kekuatan sekukuh tembok keabaja yang tidak kelihatan. To Aji Win yang dilontarkan cuwi kinin meski lambat, tapi tekanan yang keluar dari pukulan hebat ini sungguh laksana gugur gunung. Yang menimpa. Beberapa kaki menerjang ke depan lingkungi ternyata To Aji Win menemukan pengalang seteguh gunung, bagai air bah yang terintang bendungan. Air mengalir tersibak ke penjuru lain, meski kuat dan keras daya terjangnya, tapi kebentur kekuatan sekukuh baja ini, sedikitpun kekuatan To Aji Win tak mampu maju lebih lanjut. Begitu tenaga pukulannya menghadapi rintangan, segera cuwi kinin lantas mimpur oleh Evi rasat jelek, terasa dinding tak kelihatan sekeras baja pertahanan lawan mim bendung terjangan To Aji Win, dirinya, daya tolak balik bukan olah dasyatnya, kalau tidak mau dibilang berlipat ganda malah, keruan kagetnya bukan main. Pikirnya, To Ako Ksu pernah bilang bahwa To Aji Win adalah ilmu sakti dari ih kabun yang tertinggi, tiada ilmu pukulan maca M lain di kolong langit ini yang mampu menandinginya, memangnya ilmu apapula yang dipertontonkan pemuda ini. Tampaknya dia belum lagi mi lontarkan kekuatan pukulannya, lantas mi batalkan niatnya. Kepada siapa pula dia mi manggil suhu? Kiranya dia tidak mendengar suara serak tua yang kumandang seperti dari tempat jauh, karena ilmu gelombang suara itu hanya ditujukan kepada seseorang, maka hanya kungi saja yang mendengarnya. Sudah tentu yang King Tiong dan Tee Hujan juga tidak mendengar, tapi ya, suhu seruan lingkungi tadi jelas didengar oleh semua orang. Terunjuk mimik bingung dan heran pada wajah Tee Hujan, tanyanya, Anak Gi, apakah maksudmu Tai Su juga datang? Sudah tentu pertanyaan ini juga diakirim dengan ilmu gelombang suara. Kungi mengangguk, dia balas menjawab dengan ilmu yang sama, Ya, barusan sebelum anak mi lancarkan serangan ku dengar peringatan suhu yang mi larang anak menggunakan moniin. Aneh kalau begitu, ucap Tee Hujan. Cui Kin In juga tahu diri, lekas dia tarik serangannya, tanyanya sambil menatap kungi, kau berani turun galanggang mewakili yang King Tiong, kenapa berhenti setengah jalan? Menghadani tatapan mati orang yang bundar jeli, diam terkesiap kungi, sesaat dia menjadi bingung, katanya kemudian, bukankah Cui Tong Chu juga berhenti setengah jalan? Sudah tentu dia tidak mau menjelaskan duduk persoalan sebenarnya. Berkedit metu Cui Kin In, katanya, ingin aku tanya, ilmu apa yang barusan hendak kau lancarkan? Sudah tentu kungi tidak mau berterus terang, katanya tertawa-tawar, sungguh menyesal, jurus yang akan Cui Hai lancarkan tadi tidak punya nama. Sedikit berubah rona muka Cui Kin In, katanya sambil menjengek, kenapa tidak kau bilang tak sulimi beritahu? Tidak mau menjelaskan, ya sudahlah, memangnya siapa yang pingin tahu tanpa menunggu reaksi lingkungi di ame nembahkan, kau berani tampil ke muka, tentu ingin bergebrak dengan aku, biarlah kita tentukan siapa menang dan kalah. Dengan kalem tapi angkuh kungi berkata Cui B menurut saja kehendak Cui Tong Chu. Ku dengar ilmu pedangmu amat lihai, marilah kita bertanding senjata? Katakan saja caranya, pasti Cui Hai iringi keinginan Cui Tong Chu. Dengan lekat Cui Kin In menatap kungi sekilas, katanya sambil mencibir, hektometer, kawangkuh sekali. Selamanya memang beginilah watak Cai He, sahut kungi. Terunjuk rasa gusar pada wajah Cui Kin In, dia melambai ke arah daya yang berpakaian hijau di belakangnya. Tampak seorang gadis baju hijau segera maju sambil menjinjing sebilah pedang, dengan hormat dia angsurkan senjata itu kepada majikannya. Pelan Cui Kin In Mi lolos pedangnya, sebilah pedang panjang tiga kaki Mi mancarkan ke milau hijau menyelokan mata, itulah sebilah pedang yang tipis tajam luar biasa. Tiba Cui Kin In pegang gagang pedang dengan kedua tangannya terus dibentang ke samping, ternyata pedang setas rangka ini merupakan sepasang pedang, dengan tangan kiri kanan masing Mi megang sebatang pedang, Cui Kin In melangkah maju beberapa tindak katanya dingin, Ling Kun Gi, keluarkan senjatamu. Kun Gi tertawa lebar. Kreeng, tangan kanannya terangkat, tau ikhtian Kia Em sudah terlolos. Terbeliak Cui Kin In, tanpa terasa dia berserumi muji, pedang bagus. Dengan menenteng pedang Kun Gi tidak mimbuka jubah juga tidak pasang kuda, hanya seenaknya saja dia menjurah dan berkata, silahkan Cui Tong Chu makin wajar seenaknya dia menjurah, semakin kentara sikapnya yang gagah dan tampan. Sesaat Cui Kin In melenggong dibuatnya, kedua tangan tetap terbentang, Mi megang sepasang pedang, sesaat wajahnya bersemu merah jengah, tanyanya, kau tidak menanggalkan jubah? Umumnya orang yang turun gelanggang mau bertandang harus mencopot jubahnya, kecuali yakin akan kepandayan sendiri yang lebih unggul daripada lawannya, kalau tidak jubah itu akan mempengaruhi gerak-geriknya. Tapi hal ini apapula sangkut lautnya dengan Cui Kin In, kan menguntungkan dia malah. Kun Gi tertawa lebar, katanya, tidak apalah. Ini kan bertanding pedang, senjata tak bermata, kau tidak khawatir aku mimungut keuntungan dalam hal ini. Tidak apa, tidak apa, jawab Kun Gi. Kau sombong, jengek Cui Kin In mencibir pula sekali gentak. Kedua bilah pedang di tangannya bergetar menggaris bundar menciptakan dua lingkaran sinar pedang sebesar mulut mangkuk. Tapi dia belum nyerang, kedua pedang tetap berhenti di depan dada, katanya dingin, Ling Kun Gi, apakah aku yang harus turun tangan lebih dulu? Boleh silakan Cui Tong Chu, ucap Kun Gi. Terpancar sinar mimbara pada sorot metu Cui Kin In. Baik, serunya. Lenyap suaranya pedang di tangan kanan mendadak mimbentuk tabir cahaya kemilau, deru hawa dingin setajam pisau dengan secepat kilat menyambar ke depan. Ling Kun Gi bergerak mundur, miring setengah langkah, sementara ikhtian Kia M sudah pindah ke tangan kiri, ujung pedang menegak ke atas terus menyampuk ke depan. Panjang ikhtian Kia M ada empat kaki, satu kaki lebih panjang daripada pedang umumnya, maka sebelum pedang Cui Kin In menyerang tiba sudah kena diketuk pergi. Terang, ternyata sepasang pedang Cui Kin In juga pedang mestika, kalau tidak sekali bentur tadi tentu sudah terpapas kutung. Lenyap suara benturan, Cui Kin In lantas mengejek, bayangannya berkelebat lincah, tahu dia menyelingap ke samping kanan Kun Gi, pergelangan tangan berputar, secepat kilat ia menusuk iga kanan lawan. Gerakan tubuh serta gaga pedangnya sungguh lincah menakjubkan. Yang King Tiong yang menonton di luar gelanggang sampai berjengkat kaget, teriaknya tanpa terasa, awas lingkong cu. Belum habis dia bicara, keadaan sudah berubah. Ternyata setelah pedang di tangan kiri Kun Gi berhasil menyempuk pedang Cui Kin In, waktu Cui Kin In menyelingap ke kanan, cepat sekali dia pun sudah pindah pedang ke tangan kanan pula dan menahan ke bawah, terang, kembali kedua pedang beradu. Tusukan Cui Kin In kembali dipatahkan, tapi Cui Kin In memang hebat, selicin belut badannya tiba berputar, kakinya seperti tidak menyentuh tanah, tahu bayangannya sudah berada di depan Kun Gi. Seiring dengan putaran tubuhnya pedang kanan ikut berputar menusuk ke pundak kiri, sementara pedang kiri ditarik mundur lalu mim babat pinggang. Bukan saja cepat perubahan tipu serangannya, kedua pedang pun bergerak menyelang dengan tusukan dan mim babat dengan lihai dan sukar diduga. Agaknya Kun Gi sengaja pamer kepandayan, pedang kembali dia geser ke tangan kiri, tusukan pedang lawan ke arah pundaknya kembali ditangkisnya, lalu dia kembalikan pula pedang ke tangan kanan untuk menangkis tebasan pedang lawan yang mengincar pinggangnya. Terang, tering dua kali secara beruntun hampir terjadi bersama, suara pertama adalah tangkisan pada pedang lawan yang menusuk pundak, suara kedua yang lebih keras adalah sampukan keras pada pedang lawan yang mim babat pinggang. Karena kedua kali bentrokan keras ini, kedua pedang cuwi kinin tergetar sehingga tak kuasa mengendalikan badan, langkahnya tersurut mundur, terpaksa dia tarik kedua pedang sambil menatap tajam ling Kun Gi, katanya dingin, kau memang hebat sekali. Cui tongcu terlalu mimuji, ucap Kun Gi tawar. Kenapa kau hanya bertahan dan tidak balas menyerang? Gerak pedang cuwi tongcu teramat lincah dan cepat, bahwa Chai He mampu menangkis sudah beruntung, mana ada kesempatan balas menyerang? Cui kinin tertawa, tawa manis karena umpakan ini, katanya, ternyata kau pandai merendah juga, tiba kuncup senyumannya, katanya pula dingin, setelah saling gemrak, kita harus menentukan siapa unggul dan asor, nah, hatilah. Pada ucapannya terakhir, sebat sekali dia lantas menubruk maju, pedang kiri menusuk dan pedang kanan menabas, kalau tangan kanan mi mbabat tangan kiri mi nyontek, serangan yang kiri lebih cepat dari yang kanan, menyusul serangan kanan melebihi-melebihi. Kecepatan yang kiri, di samping ganas dan keji, serangan ini pun tambah gencar, sekaligus dia sudah menyerang 18 jurus. Lingkun Gi ternyata tidak berebut mendahului, dia tetap bertahan dengan mantap dan tenang, pedang dia pindah ke tangan kiri seenaknya dia mengembangkan tatmohoanjiuk yaem, ilmu pedang tatmocosu yang dimainkan dengan tangan kidal, berbeda dengan ilmu pedang aslinya yang dimainkan dengan tangan kanan, tipunya serba berbeda, isi kosong sukar dijajagi, belum lagi jurus yang satu dilancarkan tau sudah berganti jurus yang lain, apalagi setiap gerakannya mengandung perubahan, menyerang juga bertahan, di waktu bertahan ada pula gerak menyerang. Permainannya sungguh amat indah dan lihai. Karena dia bermain pedang dengan tangan kidal, cuwi kinin menjadi kebingungan dan tidak tahu arah mana yang dituju serangan lawan. Semakin tempur kedua orang bergerak semakin cepat dan sengit, yang kelihatan melulu sinar hijau dan cahaya perak yang melingkar, selulup timbul silih berganti, deru angin pedang bergolak menimbulkan angin kencang, suaranya semakin ribut seperti benda keras yang tiba sobek tergetar, lama-kelamaan menjadi sukar dibedakan mana lawan dan mana pula kawan. Pertempuran berjalan lagi tiga puluhan jurus, keadaan tetap berimbang sama kuat. Cuwi kinin tampak semakin bernapsu, selebar mukanya mimbara, tiba dia menjerit sambil menggentak pedang, permainan pedangnya mendadak berganti, kini dia bergerak selincah kupu terbang di atas rumpun bunga, menyelinap kian kemari dan menari dengan lemah gemulai, gerak sepasang pedangnya semakin lincah dan cepat, bukan saja lebih aneh dan banyak ragamnya, setiap gerakan pasti mencari peluang menyerang kepertahanan lawan. Suatu ketika lingkungi bergerak sedikit lambat, kret, pedang cuwi kinin segera menyelonong masuk, jubah hijaunya tertusuk robek. Tidak kepalang kaget kungi, baru sekarang dia benar insaf akan permainan pedang cuwi kinin yang lihai ini, mau teidak mau dia lantas berpikir, untuk mengalahkan dia, terpaksa aku harus mengembangkan HWI lionkia M. Hoat, segera ia bersiul panjang, tubuh bergerak mengikuti gaya pedang, sejalur cahaya pedang lantas mim bumbung ke udara laksana naga sakti M. N. G. Amuk. Agaknya cuwi kinin tidak menduga pada saat menghadapi serangan segenjar ini, lingkungi masih sempat milambung ke udara, terdengar ia menggerung lirih, tiba ia pun tutul kedua kakinya, sepasang pedang menggaris lintang, menyusul kedua tangan menggapai dengan kedua pedang berputar mirip sayap burung hang lagi terbang. Sementara itu kungi tengah mengembangkan jurus Sin Leong Jut Hun, waktu badan mencapai ketinggian tiga tumbak, dia lantas pemukik balik, pergelangan tangan bergetar, pedang mengeluarkan sinar cemerlang laksana pancaran kembang api yang meledak, berubah menjadi hujan cahaya yang bertebaran di angkasa. Waktu cuwi kinin menyusul ke atas, kebetulan dia papak kungi yang menukik turun, karena berada di tengah udara, menghadapi serangan lihai lagi, ternyata sedikitpun dia tidak jeri dan gugup, kedua pedangnya masih terus bergerak dengan garis silang dan naik turun mirip burung hang yang sedang terbang di udara. Kalau yang lelaki laksana seekor nagami lingkar di tengah mega, maka yang perempuan mirip burung hang yang terbang di angkasa. Gerak pedang kedua pihak sama cepat laksana kilat, dengan benturan senjata berkumandang menimbulkan gema nyaring di lembah pegunungan. Air muka Yong King Tiong tampak berubah berulang kali, katanya dengan penuh keheranan, aneh, memangnya dia memainkan HWI Hang Kia M. Hoat? Bahwa cuwi kinin mampu menandingin HWI Lyong Sa M. Kiam warisan keluarganya, ini sudah membuat T. Hujan ikut berubah air mukanya, kini mendengar Yong King Tiong menyebut nama HWI Hang S. M. Kiam, tanpa terasa ia bertanya, HWI Hang Kia M. Hoat? Kenapa nama ini T. Ida pernah ku dengar? HWI Hang Kia M. Hoat? Ujar Yong King Tiong, adalah ciptaan Soat San Sini dulu, Sini adalah sahabat karib Tuan Putri, bagaimana mungkin anak murid didiknya bisa berkiblat kepada pihak kerajaan? Kulihat dia memang seorang kinjin, kata T. Hujan. Sambil mengelus jenggot yang King Tiong mengangguk, katanya, sejak tadi Losiu sudah curiga akan hal ini. Sementara itu setelah Ling Kun Gi dan cuwi kinin mengadu pedang keduanya lantas turun ke atas tanah. Belum lagi Kun Gi berdiri tegak, cuwi kinin sudah mi lompat maju lagi menyerang dengan gencar. Keruan Kun Gi naik pitam, kaki menjejak tanah kembali ia melejit ke atas, menyusul dia menukik pula menubruk ke arah lawan. Karena kedua pedangnya menyerang tempat kosong, cuwi kinin melanjutkan mi luncur lurus ke depan. Dari atas Kun Gi lancarkan jurus lui kong pitbok, geledek mi belah kayu. Tiba cuwi kinin mi balik, kedua pedang tersilang, dengan tepat di atahan pedang Kun Gi. Karena sedang terkunci oleh kedua pedang cuwi kinin hati Kun Gi semakin berang, belum lagi kakinya menyentuh tanah, segera diakerahkan tai likim kong sim hoat, tenaga dikerahkan di lengan, pedang ditekan sekerasnya ke bawah.